Halo Capricorn, selamat datang di bacaan untuk Capricorn dan semoga pesan kali ini bisa sampai kepada Capricorn sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Capricorn, video ini bercerita tentang bagaimana Capricorn perlu untuk memperhatikan lebih teliti lagi terkait manajemen atau pengelolaan keuangan, harta, kepemilikan, dan semua aset-aset yang sudah dimiliki oleh Capricorn. Terutama adalah harta yang diperoleh, diupayakan oleh Capricorn sendiri. Karena sepertinya ada hal yang entah barangkali dalam hal pajak atau ada haknya orang lain atau mungkin juga haknya Capricorn yang masih berada di tangannya orang lain itu harus diurus lebih jauh. Itu yang terlihat pada saat ini. Sebenarnya, energinya adalah energi di mana Capricorn layak untuk merayakan karena punya kepemilikan ini. Tetapi memang situasinya bukan situasi di mana ini mudah datangnya. Ini membutuhkan satu kesabaran, perencanaan yang teliti, karena ternyata apapun yang kau miliki, barang yang kau miliki, pemasukan yang kau dapat, itu ada pertentangan, ada pertengkaran dengan orang lain. Dan biasanya kalau kita ngomong tentang kepemilikan dan ini ada masalah, biasanya dengan mitra bisnis atau ya mitra di dalam rumah atau pasangannya Capricorn. Dan di sini informasinya adalah Capricorn perlu untuk berhati-hati dan membuat strategi yang jitu untuk memastikan apa yang menjadi hakmu itu kembali kepada dirimu. Capricorn, dalam percintaan, sepertinya memang Capricorn belum bisa mulai sesuatu yang baru karena merasa terperangkap dalam situasi yang bermasalah. Walaupun sebenarnya Capricorn adalah orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang mampu menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi somehow pada saat ini ada hal lain seperti yang menahan Capricorn, sehingga Capricorn mempertanyakan kenapa saya tidak bisa melakukan sesuatu di tempat di mana saya itu punya hak terhadap hal tersebut. Ya, jadi kayak misalnya tadi tentang kepemilikan, harusnya dengan kepemilikan tersebut Capricorn bisa menggunakannya sebagai modal atau sebagai apapun untuk membeli rumah sendiri atau apapun, tetapi ternyata masih ada ganjelan. Nah, di dalam pekerjaan, sepertinya memang harus ada perubahan. There is a better choice. Ya, apa yang dilakukan itu tidak membuat Capricorn merasa seimbang, entah mungkin terlalu banyak pekerja, ya, workload-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan gaji yang diterima. Dan ini mengarahkan kepada Capricorn merasa bekerja terlalu banyak, ya, lebih dari yang seharusnya dilakukan oleh Capricorn. Tetapi, sepertinya dengan situasi yang tidak terlalu menguntungkan pada saat ini, tidak memberikan waktu, memberikan penghargaan yang cukup pada Capricorn, justru barangkali Capricorn sedang diarahkan pada satu hal yang baru. Karena apa? Karena di tempat yang pekerjaannya memberatkan ini, justru Capricorn bisa banyak belajar sesuatu yang bisa digunakan untuk karir yang berikutnya. Capricorn, pada saat ini pesan yang berikutnya diberikan kepada Capricorn adalah vegetarian sama ground yourself. Kalau menurut saya, ini adalah ketika Capricorn barangkali banyak sekali keinginan, ambisi, rencana yang ingin dilakukan, tetapi sepertinya memang tertahan. Dan kalau saya melihat tertahannya, itu pada saat ini walaupun menyebalkan dan rasanya frustrasi karena sudah ingin maju tapi belum bisa maju, itu sebenarnya adalah membawa Capricorn supaya lebih siap untuk masuk ke situasi yang baru. Dan memang pada saat ini sepertinya Capricorn, memang ujiannya adalah bagaimana Capricorn bisa bersikap lebih sabar. Seberapapun sebelnya pasti dibilang sabar ya, tapi patient and planning, soothing, impatience, ini keluar dua kali. Dan sepertinya memang mungkin sudah nggak tahan sebel banget dengan pihak yang menghalangi Capricorn melakukan sesuatu. Somehow Capricorn, kalau dilihat lebih jauh dan mungkin pada saatnya nanti ke depan melihat ke belakang, melihat ke masa lalu, yaitu yang sekarang, Capricorn akan bersyukur juga karena tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ya, there is nothing to do but wait. Oke Capricorn, Benita Indah Sari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Terima kasih telah menonton!